Mengharukan pesan dan wasiat ketumpai sesi Muhammad Iryawan kepada pelatih Timnas Indonesia Sinteyong. Ternyata inilah pesannya. Namun sebelum masuk ke pembahasan, tolong ringankan jari Anda untuk menekan tombol like dan subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dari dunia olahraga. Kalau sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut. Buntut dari tragedi kanjuruan masih belum usai. Yang mana PSSI akan segera melakukan kongres luar biasa pada bulan Maret 2023. Dan besar kemungkinan seluruh kebungurusan akan dirombak dan tidak menutup kemungkinan ketum PSSI Muhammad Iryawan juga mengundurkan diri dari kursi ketum saat ini. Namun Ibu punya permintaan khusus ke pelatih Timnas Indonesia Sinteyong. Ternyata ketumpai PSSI Muhammad Iryawan sangat berharap bahwa Sinteyong tidak akan mundur dari posisi pelatih Timnas Indonesia. Hal tersebut disampaikan Iwan saat berkunjung ke SCTV Tower, Jakarta, Selasa 1 November 2022 sore. Iwan Bule ingin pelatih asal Korea Selatan itu terus bekerja di Timnas Indonesia. Prestasi sekuat merah putih disebut mengalami peningkatan ketika ditukangi oleh Sinteyong. Bahkan Iwan Bule menyatakan Sinteyong tak harus mundur dari posisinya sebagai pelatih Timnas Indonesia, meski ia nanti sudah tidak lagi menjabat sebagai ketum PSSI. Saya berharap adik saya Sinteyong jangan mundur. Biarkan saya selesai di PSSI, Sinteyong tetap di Timnas, kata Iwan Bule. Purna wirawan kepolisian itu menyatakan akan menyampaikan langsung kepada Sinteyong mengenai keinginannya tersebut. Iwan berharap Sinteyong mau mendengar permintaannya. Nanti mungkin saya akan sampaikan ke yang bersangkutan. Mudah-mudahan ya Sinteyong akan mendengar saya harap Iwan Bule. Lebih lanjut, Iwan Bule menyebut Sinteyong menjadi salah satu harapan bagi Timnas Indonesia. Apalagi di tahun depan akan ada dua ageda besar yang dihadapi Timnas Indonesia. Yakni pada jangk Piala Asia U20 dan Piala Dunia U20. Jangan meninggalkan Timnas karena Timnas kita adalah harapan dalam Piala Dunia U20 dan Piala Dunia, kata Iwan Bule. Dua pekan lalu Sinteyong sempat membuat heboh yang menyatakan siap mundur dari posisi pelatih Timnas Indonesia. Menurut saya, jika ketuan PSSI harus bertanggung jawab atas semua yang terjadi dan mengundurkan diri, maka saya pun harus mengundurkan diri, kata Sinteyong. Sinteyong menyebut Iwan Bule sangat mencintai sepak bola Indonesia. Iwan disebut sangat bersemangat membangun sepak bola Indonesia menuju arah yang lebih baik. Lalu bagaimana menurut pendapat kalian? Jika suka dengan video, nantikan video kami selanjutnya dan salam olahraga!